good morning everybody selamat pagi hari ke-6 di hitimika pagi ini kita bertidur 5 jaman kemarin karena baru basket baru selesai itu jam 12 malem baru nyumpaya kayak di asrama setengah satu gitu terus beres-beres bersih-bersih dan juga tidur bangun lagi pagi tadi jam 8 sekarang ini udah mandi udah siap-siap mau makan popnya hari ini kita breakfastnya pop me indomie goreng karena pengen indomie pengen pop me hari ini and habisnya kita berangkat lagi ke venue jam 9 jam 9 pagi kita berangkat ke venue after that kita seharian lagi hari ini game yang seru putri sih putri bali lawan jawa timur itu preview final juga and of course terakhir ada bubble lawan jawa timur cowok itu akan bunuh-bunuhan juga ntar jawa timur harus menang bila ingin lolos ke semifinal ya overall ini vlognya gue nyalain dulu aja lah gue bikin dulu aja openingnya jujir belum tahu ntar bisa dapet interview lagi atau enggak kayak kemarin ya hopefully kita bisa dapat interview dengan pemain dan ya so setelah ini makan dulu kita langsung jalan ke lapangan man what a lovely day gila sih hari ini indah banget langitnya di timika biru banget awannya jarang dan nih busnya baru sampai kita sebentar lagi akan jalan ke lapangan game masih mulai jam 11 tapi kita akan standby dulu disana sih kita sekarang ini udah ada di depannya lapangan di jam 11 siang sekarang kita masih belum bisa masuk jadi sekarang kita minum ini dulu kemarin kita minta ai iced tea hari ini kita beli teh kotak ini teh kotak gak terlalu mahal sih ternyata disini teh kotak 5000 so jadi tidak terlalu mahal sih tetap suka harganya, tetap suka harganya jadi game pertama DKI lawan Papua tapi gue rencananya gue gak akan video sih kalo game pertama gue ntar baru mulai videonya game kedua saat lagi jatim melawan Bali jadi game pertama kita akan foto-foto aja semoga ada Yuda sih ntar gue pengen banget hari ini interview Yuda sih dan harus ada petugas lewat harus pakai masker mau ingatkan semua orang ini adalah mas-masnya mas-masnya dadada jadi kita lagi masuk tapi seperti gue bilang semoga kita bisa ketemu Yuda hari ini gue mau nanya dia jahitannya ada berapa banyak sekarang gue minta jersi mau minta tatang di jersinya gue bawa jersi prawira bandung so hopefully we can accomplish that so cool gitu gantai kotak dulu kita guys Bapak Menteri sudah datang Pemain-pemain dari Papua, Abang Kemando. Saya ngobrol dengan Bapak Menpor. Bapak Eric Kauhir. Masa depan Basket Indonesia nih, tiga anak ini nih. Lagi dulu nih, dari samping Abang. Pemain-pemain dari Papua, Abang Kemando. Pemain-pemain dari Papua, Abang Kemando. Baik, silahkan untuk berpokok di media. Silahkan untuk memainkan tempat ini. Terima kasih telah menonton. Tiga anak ini. Sampai kembali. Dan terima kasih telah menonton. Terima kasih. Guys, sekarang kita udah bersama Reza Butar. Butar dari Papua. Halo. Reza, gimana perasaannya main di pond untuk Papua? Saya sangat senang sekali. Kebetulan karena Papua tua rumah dan kami memang gila Papua. Nervous nggak? Tegang nggak? Nggak ada sih. Cuman ya harus melawan tegang itu. Reza sekarang umurnya berapa? 20. 20. Tingginya berapa? Tingginya 195. 195. Maennya posisi wing lagi ya? Iya, Kak. Wah, ini masih ada pen. Sekarang Reza cita-citanya kalau di basket, pengen main di mana? Pengen main pro sih. Pengen main pro? Udah ada tawarin dong. Kok malu-malu gitu? Pasti udah ada nih ya? Iya, Kak. Udah ada ya Reza. Kamu punya kakak juga kan? Iya. Kakaknya main di mana? Kakakku nggak tahu ya, nggak main. Nggak main sekarang? Kamu abis ini, abis dari Puan Papua, rencananya mau ke mana? Udah ada tim sih. Udah ada tim ya? Kok mau main Indonesia Patriots aja? Ada Koshi Opel nih. Hehehe, maaf. Siap sih kalau dipanggil. Siap ya, Kak. Reza, good luck ya? Iya, Kak. Wah, kira ini idola nih. Nomor berapa jerisnya? 22. Oke, good luck ya besok ya. Game seru nih, guys. Rebutan juara grup nih. Ini antara Jatim, lawan Bali. Dan di atas, portret Jatim. Ada bawa-bawa drum sih. Ini akan menjadi yang bagus, man. Seharusnya menjadi yang close. Guys, sekarang ini lagi break quarter 1. Untuk pertanyaannya Bali, lawan Jatim. Kita ngambil dulu. Kita ngambilannya di squad coklat di sini. Tadi sebenernya gue udah makan siang sih. Tapi udah makan kayak 3, 4, swap gitu. Sekarang gue lupa banget gue videoin. Makanannya isinya apa. Tapi ya, sekarang ini. Sambil nungguin. First quarternya, breaknya selesai. Antara first quarter dan second quarter. Makanin di squad dulu, guys. Perut. Pokoknya kuncinya. Perut gak boleh kosong aja sih. Sama ada di sini sih. Isi terus aja. Walaupun juga cepilan juga. So, now. Let's go back to the game. Oke, akhirnya. Setelah menunggu ya. Gimana ya? Gimana ya? Ya, gue kembali. Gue kembali. Paling baik banget yang menanyain. Udah kenapa di livestream gak kelihatan. Probek, probek. Dia menjaitan. Dia menjaitan. Tapi nanti kira-kira yang next game. Bisa main aja. Ya kalau seminal, kira bisa lebih. Ya, vlogger kayaknya jadi vlogger. Aduh. Fokus gitu. Tung, ya. Tung, ya. Tung, ya. Tung, ya. Nih. Gimana nih? Gimana aja. Gimana aja? Tung, sih. Tung, ya. Gimana aja? Gimana? Gimana aja? Terima kasih. Terima kasih. Selamat, semangat. Untuk ini, selalu cuma pulang lebih nonton-nonton. Selamat kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ada William yang videonya. Semoga aja Jabar bisa melangkah ke babak berikutnya. Kalau Jabar bisa melangkah ke babak berikutnya, mereka sudah akan main lagi nantinya sih. Tapi tergantung sama Jawa Tengah. Karena kalau Jawa Tengah menang aja, Jawa Tengah akan lolos ke semifinal nantinya. Bersama DKI Jakarta. So now, kita akan menonton Council on Jabar. Semoga sportnya gak terlalu jauh. Semoga sportnya masih gak deket-deket lah. Biar 20-25 pun masih oke lah ya. Semoga tapi pertanyaannya antaraktif. So now, kita akan kembali ke dunia, guys. Kita lagi mau nonton jagoan kita. Nih, kita siap aja nih. Bon Phil! Jangan fallout ya! Jangan fallout! Main yang bener, Bon Phil! Joget-joget dulu, anak klub. Anak klub. Main yang kiri udah lepas. Sekarang giliran yang kanan, guys. Udah mau... Bubar nih sepatu, bentar lagi ya. Dan gak jadi lepas lagi. There we go. Bye-bye. Outsole. Haduh... Makin enteng aja nih sepatu. Gak boleh sepatu lagi li. Gak boleh, tapi ini doang hati udah. Dan lepas, saudara-saudara. Bye! Selesai game. Sekarang kita harus menungguin si Boss. Keluar lapangan. Karena ada sendal. Mau ke Bon Phil. Ini udah dibawah main dari Seattle. Belum dikasih-kasih. Jadi sekarang kita sama... Fans-fansnya Jawa Timur nih. Fans-fansnya Jawa Timur semua ada di sini. Kita bakal nungguin si Boss Bon Phil. Sekarang kita aja nge-vlog dikit lah. Anjir. Ini waktu mau Bon Phil udah kayak waktu mau main NBA. Di... Di barikade. Terus rame banget di sini. Gile. Jawa Timur. Beda emang. Bon Phil. Bon Phil. Bon Phil. Bon Phil. Bon Phil. Di tinggal lagi. Bet kau di tinggal lagi. Nih, aku kenal 5G. Kamu kenal 5G. Gimana, mau tersetak dulu sama Niel dan Niel dulu ga nih? Niel, tunggu untuk aku. Ya, si. Ayo, go! Si, oke. Anjir, ga even bisa ngomong semenit aja sama Bonville. Bener-bener langsung diselundupin ke bus. Ini emang kayak protokol kesehatan juga kali ya. Kan pemain-pemain itu masih belum boleh ketemu banyak orang. Jadi, kenapa mereka buru-buru masuk bus. Bonville udah YA sih. Jadi, I wish I had more time. Karena baru aja mau interview Bonville. At least sedikit, tapi at least kita udah dapet lah ya. Balasannya dia. Fresh talk. Untuk Neopande karena kita tau, it's do or dive. Jatim sama Bali nantinya. Yang menang, yang akan lolos ke babak semifinal. So, that's Gamby Bon. That's in 2 days. Nanti pertandingannya untuk Bali lawan Jawa Timur. So excited about that. Sekarang ini, gua gak tau nih bus pulang gimana. But we're gonna find a bus to go back to the jungle. Hari ini busnya gak bisa masuk ke dalem. Jadi kita... Hehehe. Jalan-jalan kita gelap-gelap ini. Kita wisata malam. Wisata malam ya, Har ya. Gitu. Nah, ada apaan tuh Har sebelah lu tuh Har? Ada sebelah lu apaan tuh kan? Ada sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Itu pohon. Hehehe. Pohon, Mas. Ini yang dinamakan Taman Safari. Yaseh. Gitu, bangit, Kak. Untung rame. Ini kalau jalan sendiri sih, ogah juga gua. Hehehe. Siapa mau jalan? Hehehe. Mantep, guys. Sekarang udah ada meja makan. Jadi kita bisa makannya di meja makan. Seperti biasa. Nasi kotak. Makanannya atlet. Kita lihat hari ini apakah makanannya. Bim. Salah, Bim. Makanannya adalah. Ayam lagi. Hehehe. Sama ikan lagi. Jeruk lagi. Dua metelor ya. Jadi kita gunakan. Our magic powder. This is our magic powder. Abon. Let's eat, guys. Everyday. All day, everyday. Nasi abon. Nah, ini udah the best lah. Seminggu lagi kita makan ini. Mumpung internet masih oke. Wah, kita livestream dulu nih sebentar. Menyapa. Subscribers gua udah lama gak menyapa ini ya. So, try go live. Sebentar. Sebelum kita tidur abis ini. Gua mainnya kelupahan banget sih. Untuk bikin closing. Jadi, hopefully you guys enjoy my vlog yesterday. Kita main ketemu Yudha. Ketemu Bonfil. Ketemu sama Reza. Butar-Butar juga. Shoutout to all of them. Thank you so much. And gua seneng banget sih. Bisa dapet tangannya Yudha juga kemarin ini. Of course. Thank you so much juga untuk semuanya. Yang sudah support random vlog yang kemarin. Gila random vlog yang kemarin. Nomor 20 ribu aja viewsnya. And of course. Thank you so much. Untuk semua yang sudah support selalu. Untuk liputan gua selama di PON Papua ini. So, once again. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out. Bye. 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 Terima kasih.